Halo Smart User, dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan fitur MIUI 13 yaitu fitur Smart Toolbox Namun disini saya ingatkan bahwa fitur ini hanya akan berhasil diterapkan pada HP Xiaomi yang sudah menggunakan MIUI 12.5 Enhanced saja Atau biar lebih mudah cara membedakannya, kalian cek saja pada setelan tambahan Jika sudah terdapat fitur Memory Extended ataupun Memory Tambahan, itu berarti HPnya sudah menggunakan MIUI Enhanced Nah untuk cara mengaktifkan fitur Smart Toolbox ini, kalian tinggal download saja aplikasi security yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Kemudian silakan kalian cari dan install aplikasi security-nya Dan jika sudah, kalian pilih saja buka Kemudian kalian scroll ke bawah dan pilih fitur kotak alat video Di dalam setelan ini kita akan menemukan fitur Smart Toolbox yang saat kita aktifkan akan berfungsi untuk menampilkan list aplikasi Yang bisa langsung kita buka dalam tampilan jendela kecil ataupun floating windows Dan kita juga bisa sedikit mengkustom tampilan Smart Toolbox ini dengan memindahkan posisi Smart Toolboxnya di sisi kiri atau kanan layar HPnya Kemudian kita juga bisa menambahkan fitur ini agar bisa muncul saat membuka game dan aplikasi video Untuk tampilan dalam game contohnya seperti ini Dan untuk aplikasi video tampilannya seperti ini Selain dari aplikasi security, kita juga bisa membuka fitur Smart Toolbox ini melalui setelan tambahan di menu setting Dengan memilih fitur kotak alat video Fitur ini gunanya adalah agar lebih memudahkan kita untuk melakukan multitasking di HP Xiaomi Dengan hanya memanfaatkan fitur sidebar yang tersedia Untuk membuka jendela aplikasi tanpa harus repot-repot masuk ke dalam recent app ataupun quick setting Untuk membuka floating windows dalam bermultitasking Dan untuk mengatur letak aplikasi di sidebar ataupun Smart Toolbox ini Kita buka dulu sidebarnya Kemudian silakan scroll ke bawah Lalu pilih ikon tambah Kemudian silakan atur aplikasi pada tampilan sidebarnya sesuai dengan selera Nah sekian dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam Smart User Terima kasih telah menonton